Ya tentu saja pertemuan tersebut sangat penting karena kerjasama bagi PD Perjuangan di dalam mendukung Pak Ganjar Pranowo dengan partai politik lain itu kan didasarkan kepada komitmen bagaimana desain masa depan bagaimana kelanjutan dengan pemerintahan Pak Jokowi bagaimana konsepsi pola pembangunan semesta berencana melalui jalan Trisakti itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya yang di dalam pertemuan itu tentu saja akan dibahas beberapa hal yang sifatnya strategis tetapi kalau kita lihat secara empiris mengingat semangat gotong royong yang dikedepankan oleh PD Perjuangan kalau melihat dari pengalaman 2014-2019 maka akan dikedepankan dulu kerjasama partai politik setelah itu mengerucut maka baru kemudian secara dinamis kita akan cermati nah tentu saja partai persatuan pembangunan dengan secara yang panjang juga di dalam kaitannya dengan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden tentu saja juga punya suatu pandangan-pandangan tersendiri demikian pula Bapak Presiden Jokowi ketika habis sholat id itu kan juga sudah menyebut beberapa nama ini yang kemudian akan dicermati terus-menerus secara dinamis ya jadi berbagai nama-nama yang muncul itu kan sesuatu yang positif untuk rakyat ya karena apapun ini adalah pemilu langsung oleh rakyat sehingga rakyat harus dibiasakan juga dengan diskursus yang positif tentang nama-nama calon yang masuk tetapi sekali lagi berkaitan dengan pengerucutan siapa yang nanti akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo nanti ada beberapa tahap-tahap setelah kerjasama partai politik ini divinalkan ya semua pesan kami ada kami lakukan analisis terhadap aspek-aspek historisnya komitmennya di dalam membangun desain bagi masa depan kompetensinya track recordnya kami lakukan analisis semua dari nama-nama yang muncul itu dan kami berikan sebagai masukan ya sebagai karena itu bagian dari penugasan yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum ya ini kan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik ini adalah amanat konstitusi yang kita pegang dengan teguh, dengan penuh kedisiplinan kalau sekali lagi kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu itu memang nama-nama muncul ada yang disampaikan kepada publik tetapi mengingat politik ini sangat dinamis bisa juga karena kami percaya di dalam spiritualitas yang diajarkan di PD Perjuangan itu selalu selain manusia merencanakan itu ada juga Tuhan yang ikut menentukan karena terkait dengan pemimpin nasional apalagi bertanggung jawab dari lebih dari 270 juta rakyat Indonesia berbagai konstelasi dinamika yang sangat dinamis tersebut pada akhirnya akan mengerjutkan pada satu nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kami usung ya ini kan kita sudah berpengalaman hidup berbangsa dan pernegara zaman Bung Karno dulu Bung Hatta merupakan vitunggal yang tidak tergantikan kemudian kita melihat bagaimana ya kesesuaian chemistry tadi saling melengkapi bahkan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri dalam tanda petik saat itu dijodohkan oleh MPR untuk bertemu dengan Pak Hamsah Has dan Pak Hamsah dari P3 menjadi wakil presiden dari Ibu Megawati Soekarno Putri saat itu Ibu Megawati Soekarno Putri jelas-jelas berbicara dengan beliau bahwa presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan kepemimpinan jika salah satu batuk yang lain ikut batuk maka kemudian Ibu Megawati berpesan Pak Hamsah kalau nanti memimpin sidang kalau saya mau ngambil keputusan sebelum ketok palu kalau ada sesuatu yang kurang berkenan tolong saya dikasih kode ini kan menunjukkan kesatu paduan kepemimpinan yang luar biasa lalu Pak Hamsah nanya kodenya bagaimana Bu? saya dikasih misalnya dengan menyentuh tangan Ibu Megawati atau memberikan kode yang lain ketika Pak Hamsah memberikan kode maka keputusan gak jadi diambil kemudian kedua pemimpin presiden wakil presiden bertemu ini kan ada secara empiris menunjukkan hal-hal yang sangat positif dan kemudian berdasarkan konstitusi wakil presiden itu membantu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga perannya sangat penting karena itulah kesatu paduan kepemimpinan ini itu menjadi hal yang sangat penting presiden dan wakil presiden kedepan ini kan punya tantangan yang tidak mudah dampak pandemi belum sepenuhnya selesai tantangan geopolitik yang menciptakan krisis pangan krisis energi krisis ekonomi itu juga menjadi tanggung jawab ke depan upaya bagaimana mendorong pendidikan kita bisa jauh lebih hebat riset dan inovasi agar kita menjadi bangsa berdikari sehingga dalam konteks itu ya akan diambil yang terbaik yang tentu saja juga tidak menutup mata terhadap upaya di dalam memenangkan pemilu presiden tersebut ya namanya memberikan dukungan kan melakukan komunikasi-komunikasi politik Pak Hanura maaf Pak Oso dari Hanura kebetulan juga intens jadi Ibu Miga ini membagi ruang-ruang kerjasama yang sangat baik Pak Ahmad Basarah ditugaskan untuk bersama Bang Oso karena pernah bersama-sama di MPR ini membangun suatu hal yang sangat-sangat positif jadi kami penuhi aspek-aspek kultural aspek-aspek bagaimana di dalam membangun kerjasama bukan tiba-tiba mengambil suatu keputusan bahkan ketika ada beberapa elemen dari partai lain itu kami berkomunikasi dulu jadi etika politik itu harus dikedepankan jawaban saya sudah tegas tadi tidak perlu penegasan kita PD Perjuangan kan tidak pernah membedakan yang penting dari aspek kualitas kepemimpinannya rekam jejak yang baik kesatu paduan kepemimpinan kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan historis, ideologis itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting kami tidak pernah membedakan latar belakang seseorang semuanya baik ya sehingga nanti akan tercapai suatu komposisi yang ideal seperti Bung Karno dengan Bung Hatta kemudian Ibu Mega dengan Pak Hamzah dan Pak Jokowi dengan Keiji Maruf Amin ya percaya jadi sabar tunggu momentumnya nanti akan datang momentum itu ya semua aspirasi kami dengarkan ya termasuk GP Ansor yang dikenal juga memiliki semangat bulwatan minal iman GP Ansor itu sangat kokoh di dalam menegakkan Indonesia sebagai bumi Pancasila bahkan ketika kita berjuang Pak Ahmad Basarah ini untuk 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila itu kita juga bersama dengan GP Ansor dan keluarga besar Nahdatur Ulama kami juga membangun komunikasi yang baik dengan Muhammadiyah dan juga kelompok-kelompok yang lain demikian pula pada saat hari santri terima kasih Terima kasih.